Ketua KPK Nurul Gufron berharap narapidana, napi, kasus korupsi ditahan di lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jateng. Dia meyakini hal itu akan lebih memberikan efek cerah kepada koruptor. Harapannya kalau penjara bagi koruptor itu di Nusakambangan, itu lebih menakutkan dan menimbulkan efek cerah, kata Gufron di KPK, Jakarta Selatan, selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Hal itu juga merupakan salah satu rekomendasi dari KPK terkait tata kelola lembaga permasyarakatan lapas di Indonesia. Gufron menuturkan permintaan napi koruptor ditahan di Nusakambangan itu masih sebatas wacana. Gufron menilai penjara Nusakambangan menjadi pengingat bagi para napi untuk tidak melakukan korupsi lagi. Terlebih KPK menemukan adanya perlakuan istimewa yang acapkali diterima para napi koruptor di lapas biasa. Tentu itu adalah sebuah kajian. Kalau hanya dipidana penjara di tempat lain, mungkin dianggapnya biasa. Sehingga perlu dikuatkan untuk lebih menakutkan dan menimbulkan efek cerah, tutur Gufron. KPK menemukan adanya sejumlah masalah dalam tata kelola lembaga permasyarakatan lapas di Indonesia. Isu kelebihan kapasitas menjadi salah satu persoalan utama. Per September tahun 2022, jumlah penghuni lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia melebihi kapasitasnya. Total kapasitas yang hanya sebesar 132.107 jiwa diisi oleh 276.172 penghuni, bunyi keterangan di akun Instagram resmi KPK seperti dikutip, selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. KPK juga menemukan titik rawan korupsi dalam tata kelola lapas di Indonesia. Titik itu mulai permasalahan overstay sampai lemahnya mekanisme check and balance dalam pemberian remisi. Selain itu, titik rawan korupsi lain yang ditemukan KPK terkait adanya temuan perlakuan istimewa yang diterima napi kasus korupsi di Lapas. Diistimewakannya napi tipikor di rutan hingga maupun Lapas, tulis KPK. Terima kasih telah menonton!